Pertama di kompas siang saudara sepekan, jelang bulan ramadhan pasar tanah abang semakin ramai pengunjung. Akhir pekan menjadi waktu tersibuk sekaligus teramai bagi pedagang di tanah abang. Penurunan level PPKM di DKI Jakarta disertai dengan diperbolehkan yang mudik lebaran tahun ini menjadi alasan pasar tanah abang didatangi pengunjung. Seperti pedagang busana muslim yang menjadi tujuan utama para pengunjung pada beberapa pekan ini mulai merasakan kenaikan omset hingga 70 persen. Diperkirakan keramaian pasar tanah abang masih akan terus meningkat dan melebihi keramaian pada bulan ramadhan tahun sebelumnya. Saudara bagaimana situasi di pasar tanah abang Jakarta pusat sepekan menjelang ramadhan ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di sana ada Triksi Valencia. Triksi selamat siang. Bagaimana kepadatan pengunjung pasar tanah abang sepekan sebelum bulan puasa tiba? Ya Nilo dan juga Saudara selamat siang. Ini kepadatannya tentu saja semakin meningkat jika dibandingkan dengan minggu kemarin atau dibandingkan dengan bulan lalu. Bahkan kalau kami bercerita, Nilo dan juga Saudara ketika kami datang ke tempat ini, kepadatan ini juga sudah mulai dirasakan pada saat di depan. Yaitu kemacetan sudah mulai terjadi, lalu kemudian ketika kami masuk, ini sudah mulai disambut dengan keramaian para pengunjung yang datang. Terutama pada akhir pekan yang juga menjadi hari-hari yang sangat favorit atau sangat diserbu oleh masyarakat untuk melakukan belanja di tempat ini. Kemudian juga Nilo dan Saudara selain itu hari-hari ini atau disebutkan oleh para pedagang bahwa diperbolehkannya mudik pada tahun ini. Kemudian juga level PPKM yang menurun ini membuat para pedagang merasakan keuntungannya sekali, Nilo dan juga Saudara. Kalau misalnya sebelumnya mereka mengalami kesulitan omset atau misalnya pemasukan, saat ini bahkan dikatakan pemasukannya meningkat hingga 70% atau bahkan 80%. Dan ini bisa terus meningkat menjelang bulan Ramadan bahkan pada saat hari raya. Nah saat ini ditujukan oleh juru kamera saya, Ian Faris, situasi saat ini di Pasar Tanah Abang Blok B, Nilo dan juga Saudara. Seperti inilah gambarannya, situasinya, keramaiannya di tempat ini. Kalau misalnya bisa dilihat di layar kaca Anda, pengunjung yang datang ini beragam sekali. Dari lansi ya, kemudian juga anak muda, bahkan sampai anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya ke tempat ini. Kalau tadi kami berbicara dengan salah seorang pengunjung atau pembeli di tempat ini, disebutkan memang ini menjadi momen dirinya dan juga keluarga besar untuk bisa belanja, berjalan-jalan bersama sebelum nantinya memasuki bulan puasa. Karena ketika belanja pada saat ini, masih banyak barang-barang yang bagus, masih banyak barang-barang yang masih bisa dipilih oleh mereka. Sehingga, sehingga ini pengunjung memang sengaja memilih pada hari-hari ini sebelum masuk ke bulan Ramadan. Dan memang kalau disebutkan pengunjung yang datang ke tempat ini rata-rata adalah dari Jabodetabek. Jadi, tentu saja ini juga pengaruh di jalan raya, kemudian juga di stasiun. Apalagi ketika di dalam, di tempat ini, ini semakin ramai, terutama di tempat busana, di tempat busana, di luda juga, busana muslim maksud kami, di luda juga saudara yang semakin dipadati oleh pengunjung. Nah, kalau misalnya kami pantau, dari pantauan kami memang ada beberapa area yang terjadi kepadatan di tempat tersebut. Karena memang selain pengunjung yang semakin meningkat menjelang siang, kemudian juga pengunjung-pengunjung ini mulai berhenti untuk membeli atau hanya melihat-lihat barang saja. Jadi, memang di beberapa area ini terjadi kepadatan dan di tempat itu juga memang tidak bisa dipungkiri. Kepadatan dan keramaian sangat terlihat jelas. Ya, trik sih kalau jumlah pengunjung begitu tinggi, tentu ini potensi kerumunan besar di sana. Apa yang kemudian dilakukan oleh pengelola pasar untuk meminimalisasi terjadinya kerumunan? Ya, benar sekali. Terkait kepadatan dan keramaian ini memang menjadi perhatian khusus atau menjadi perhatian penting. Terlebih lagi, kita masih dalam masa pandemi dan juga DKI Jakarta masih berada di PPKM level 2. Meski sejumlah pelonggaran ini sudah mulai diterapkan atau diberlakukan. Nah, berbicara tentang kapasitas, mengikuti aturan dari PPKM level 2 ini maksimal adalah 75%. Kemarin, dari data yang kami terima pada hari Sabtu, pengunjung yang datang ke tempat ini sudah mencapai 32 ribu orang dan juga saudara. Dan disebutkan ini jumlahnya akan terus meningkat, bahkan bisa mencapai 40 ribu, 50 ribu pada saat bulan Ramadan atau bahkan pada saat Idul Fitri. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi seperti apa pengamanan atau seperti apa pembatasan yang mungkin nanti akan diterapkan di pasar tanah abang jika benar-benar sudah membeludak sekali di tempat ini pengunjungnya. Namun, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pasar tanah abang blok B khususnya adalah seperti patroli dari petugas pengamanan, petugas keamanan di tempat ini. Jadi, kami melihat memang ada petugas yang kemudian berkeliling, menginformasikan kepada pengunjung untuk terus menerapkan protokol kesehatan, setidaknya dengan menggunakan masker secara benar. Karena dari pantauan kami, Nilu dan juga saudara ini sangat tidak bisa dipungkir sekali, banyak pengunjung yang datang meski sudah membawa masker, namun tidak menggunakannya dengan benar. Ada yang ditaruh di dagu, ada juga yang hanya dipegang saja. Nah, tentu ini menjadi kekhawatiran khusus begitu ya, apalagi masih dalam masa pandemi. Dan disebutkan juga memang petugas cukup kewalahan untuk mengingatkan dan juga mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan karena jumlahnya pun yang berbanding terbalik, tidak sebanding dengan keramaian yang ada di tempat ini. Lalu, selain itu juga disebutkan bahwa nantinya pada saat bulan Ramadan atau pada saat menjelang hari raya, ini biasanya setiap tahun akan ada tim gabungan yang datang untuk membantu. Bukan hanya pengawasan di depan saja, di area kemacetan, tapi juga membantu pengawasan di dalam Pasar Tanah Abang ini. Seperti petugas dari TNI Poli dan juga Satpol PP ini nantinya diperkirakan akan datang atau akan diturunkan pada saat sudah memasuki bulan Ramadan. Riksi Valencia, Jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta.